Sekarang izinkan saya menjelaskan sedikit topik terakhir, dua topik terakhir kita berfokus kepada guru honorer. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah kabar gembira mengenai bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, yaitu fokusnya kepada honorer. Berikut Ya, kabar gembira hari ini adalah berkat perjuangan dari Komisi 10, perjuangan dari Kemendikbud, dan juga dukungan yang luar biasa dari Kemendiu, Ya, sebesar 1,6 juta, dan sisanya adalah dosen dan tenaga pendidik. Total anggaran yang akan kita keluarkan adalah sekitar 3,6 triliun kepada ini. Jadi ini hari yang sangat gembira bagi kami di Kemendikbud, dan seharusnya sangat gembira bagi para guru-guru honorer kita yang di masa pandemi ini, dimana bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi, mereka adalah ujung tombak daripada sistem pendidikan kita, dan juga mereka rentan di masa krisis ekonomi seperti ini, dan mereka patut dan harus dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi sekali lagi, saya ingin ucapkan apresiasi atas dukungan Komisi 10, dan juga KemenQ, untuk bisa melaksanakan bantuan subsidi upah ini. Terima kasih. Yang berikutnya, persyaratannya apa saja? Jadi kami banyak belajar Bapak Ibu, pada saat kita melakukan bantuan kota, kita banyak belajar bahwa persyaratan itu harus disederhanakan, sehingga eksekusi daripada atau pelaksanaan daripada program bantuan apapun, itu bisa dilakukan secara cepat dan secara sederhana, jadi secara efisien. Dan karena itu, persyaratan kami untuk menerima BSU Kemendikbud, sangat sederhana dan sangat efisien. Harus warga negara Indonesia tentunya tidak menerima bantuan subsidi dari Kemenaker, agar tidak tumpang tindih dengan berbagai macam bantuan yang dilakukan Kemenaker, itu cukup wajar, berstatus bukan PNS, dan tidak menerima salah satu bantuan semi-bansos kita, yaitu Kartu Prakerja, sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020, karena itu jumlahnya malah bisa dibilang sama ya, jumlah bantuan sosial tunainya. Jadi kita tidak mau tumpang tindih dengan bantuan bansos dari Kemenaker, ataupun juga yang semi-bansos dari Prakerja, dan kriteria terakhir mereka memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Sudah, cuma itu saja kriterianya untuk bisa menerima. Jadinya jumlah makanya, dengan kriteria yang sangat sederhana seperti ini, jumlah penerima yang kita sasarkan adalah sedikit lebih dari 2 juta penerima. Ya, berikut. Dan yang terakhir adalah mengenai topik guru honorer menjadi guru P3K. Berikut. Baik. Ini juga suatu hari yang gembira bagi kami di Kemenidikbud, karena kami pertama kali mengumumkan apa rencana kita untuk membantu memastikan bahwa guru-guru honorer se-Indonesia yang sudah berjasa tapi juga memiliki kompetensi minimum yang layak, bisa menjadi P3K dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. di tahun 2021 kami akan melakukan seleksi masal dengan infrastruktur TIK kita yang kita lakukan juga buat asesmen kompetensi dan kami akan bisa menjamin bahwa semua guru honorer, semua guru honorer di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut tes P3K. Sekali lagi, saya ulang lagi. Masalah selama ini dengan berbagai macam isu tidak cukup formasi di pusat, tidak cukup kapasitas, belum cukup anggaran, di tahun 2021 kita akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes secara online untuk membuktikan kelayakannya mereka menjadi P3K. Jadi ini sangat berbeda. Bukan hanya mereka akan dijamin bisa ikut melalui tes seleksi ini, mereka juga akan bisa, kalaupun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendapatkan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk bisa lulus tes seleksi ini. Bukan hanya itu, dari GTK akan dipersiapkan juga materi-materi pembelajaran mandiri secara online bagi teman-teman guru untuk bisa lebih menguasai dan kemungkinan mereka untuk lulus tes itu bisa meningkat kalau mereka mengikuti pembelajaran online tersebut. itu secara gratis diberikan ya Mas Iwan, secara gratis diberikan dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduan, ada bantuan. Jadi ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Waktu itu misalnya tidak ada formasi atau anggarannya belum dipersiapkan pemerintah pusat dan lain-lain. Di tahun 2021 semua guru honorer akan bisa melakukan tes seleksi untuk membuktikan kelayakannya dan mereka bisa ke tahun-tahun ke depannya dan di tahun 2021 pun dan ke depannya bisa melakukan sampai dengan mengulangnya sampai dengan 3 kali. Jadinya ini adalah memberikan kesempatan yang sama, kesempatan yang demokratis bagi seluruh guru honorer Indonesia untuk menjadi P3K. Dan kalau lulus seleksi tersebut dia akan secara otomatis akan mendapatkan pengangkatan menjadi guru P3K. Dan anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat. Akan dijamin oleh pemerintah pusat. Jadinya yang lulus seleksi, yang lulus tes tersebut akan gajinya akan dianggarkan di tahun 2021 dan seterusnya di tahun 2022. Jadinya pada saat ini kami bisa dan sudah mempersiapkan sampai dengan mencapai sampai dengan 1 juta guru jika lulus seleksi. Tapi harus lulus seleksi. Ya. Dan saat ini satu hal yang patut diketahui kami sudah mengajukan meminta pemerintah daerah untuk mengajukan formasi. Dan ini mohon dukungan Bapak Ibu Komisi 10. Kami sudah meminta formasi anggaran sudah dijamin kalau lulus seleksi tesnya tetapi dari daerah baru menerima 200 ribu formasinya. Pasti kebutuhannya lebih besar dari itu. Jadi saya harap Bapak Ibu baik dari Kemendikbud jajaran Kemendikbud dan juga Komisi 10 bisa membantu untuk memastikan bahwa setiap daerah mengajukan formasi yang lebih banyak. Karena kalau lulus tesnya individu-individu di daerah-daerah tersebut anggaran gaji mereka akan dijamin ketersediaannya oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi ini mohon ditekankan. Baik. Berikut. Ya. Jadi itu mungkin dua sekian dari saya presentasi dua kabar gembira mengenai guru honorer walaupun isu guru honorer ini tidak akan 100% bisa diselesaikan dalam satu tahun 2021 tapi ini adalah mulai permulaian dari suatu proses yang sangat penting yang selama bertahun-tahun ini kami sangat merasakan bahwa perlu diberikan jawaban kepada para guru-guru honorer yang sudah berjasa tapi juga harus kita pastikan bahwa anak-anak kita terlindung dengan suatu standar minimum makanya harus ada tes seleksi tapi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di tahun 2021 tes secara online ini akan bisa dilakukan oleh semua guru honorer tanpa ada masalah klasitas dan bisa dilakukan beberapa kali sampai dengan maksimum tiga kali dan jika lulus seleksi akan dijamin gaji pokoknya dengan penganggaran dari APBN yaitu dari pemerintah pusat jadi ini harapan saya ini memberikan semangat kepada para guru honorer untuk bisa mempersiapkan dirinya untuk seleksi ini di tahun 2021 dan bagi guru-guru honorer yang sudah ada harapan kita adalah bantuan subsidi upah yang sebesar 1,8 juta ini bisa benar-benar membantu dan mengurangi memitigasi dampak ekonomi daripada krisis pandemi ini untuk guru-guru honorer kita yang secara susah payah telah bekerja dan terus memastikan bahwa anak-anak kita menerima pendidikan di masa yang sulit ini terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yang pertama ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Mentaner B Ibu MenQ dan Bapak Manek BUMN untuk kehadirannya hari ini yang sungguh mengembirakan bagi ujung tombak pendidikan kita yaitu para guru-guru honorer dan juga dosen kita jadi saya ada sedikit presentasi untuk memaparkan apa saja program bantuan subsidi ubah bagi pendidik dan tenaga pendidikan jadi ini sangat kabar yang gembira bahwa kita berencana untuk memberikan bantuan subsidi ubah ini bagi sekitar 2 juta orang sekitar 2 juta orang dan sebesar dalam jumlah sebesar 1,8 juta yang diberikan sekaligus satu kali kepada masing-masing penerima itu siapa saja yang akan kita berikan adalah kepada dosen guru non-PNS guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah pendidik paut pendidik kesetaraan dan juga tenaga perpustakaan tenaga laboratorium dan tenaga administrasi berarti operator sekolah pun termasuk di dalam bantuan subsidi ubah ini kami mensasar total sekitar 2 juta orang lebih dari 2 juta orang 162 ribu dosen dari PPN dan PTS dan 1,6 juta sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non-PNS pada satuan pendidikan negeri dan juga swasta jadi banyak yang menanyakan kami juga apakah ini termasuk swasta jawabannya adalah iya karena guru-guru kita ada di sekolah-sekolah swasta dan mereka pun berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan 237 ribu sekitar tenaga perpustakaan operator tenaga laboratorium dan tenaga administrasi tidak bisa di di exclude daripada bantuan ini nah salah satu hal kenapa kita melakukan pemerintah melakukan bantuan subsidi upah adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai macam sekolah kita yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita tapi mungkin di situasi seperti pandemi ini ada berbagai macam gejolak bukan saja di bidang pembelajaran tapi juga di bidang ekonomi dan kami menyadari ini dan sekali lagi ini adalah hasil dari perjuangan bukan hanya Kemen Dikbud tapi hasil perjuangan dari Kemen Pan RB Kemen Q Menek BUMN dan tentu saja dorongan dari Pak Presiden dan juga dari dukungan penuh dari Komisi 10 DPR RI yang telah juga berjuang untuk bantuan ini berikut apa saja persyaratan bagi pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS untuk menerima BSU kami di Kemen Dikbud selalu dalam melakukan bantuan sosial apapun atau bantuan pendamping seperti pada saat kita bakal kota selalu mengutamakan kesederhanaan daripada kriteria sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya kriterianya sangat sederhana warga negara Indonesia berstatus bukan PNS memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kemenaker dari program-program selainnya dan juga tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 alasan kenapa kita tidak memberikan ini agar bantuan sosial kita itu adil dan tidak tumpang tindi tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah sehingga yang lain tidak mendapatkan jadi ini merupakan suatu kriteria kami yang sangat sederhana sehingga semua bisa menerima dengan cepat dan efisien nomor berikut bagaimana mekanisme pencairan BSU ini jadi Kemendikbud telah membuat rekening-rekening baru di bank-bank untuk setiap PTK penerima BSU ini bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020 dan bagi para guru-guru dan dosen bisa mengakses infonya di info.gtk.camdikbud.go.id bisa mengakses di mana rekening mereka apa persyaratan yang belum dipenuhi atau untuk yang perguruan tinggi di pangkalan data dikti pddikti.camdikbud.go.id untuk menemukan informasi terkait status pencairan dan lain-lain rekening bank masing-masing dan lokasi bank cabang ya pada saat berdasarkan informasi di online itu sudah lengkap dan sudah dibilang sudah bisa pergi ke bank untuk mencairkan maka PTK menyiapkan dokumen-dokumen dan dibawa kepada bank penyalur dokumen apa saja yang harus dibawa tentunya kartu tanda penduduk KTP NPWP NPWP jika ada kalau tidak ada tapi masih bisa menerima ada surat keputusan penerima BSU yang dapat langsung diunduh dari website GTK dan pddikti ya surat keputusan itu dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang diunduh juga dari pada website GTK dan pddikti dan ini yang kedua SPTJM ini harus di print dan ditanda tangani dengan matre ya jadi semua kebutuhan di luar KTP dan NPWP itu ada di laman website baik GTK maupun pddikti pada saat itu sudah lengkap mari PTK akan mendatangi bank penyalur dan melakukan aktifasi rekening dan langsung menerima BSU tersebut ya PTK membawa dokumen PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekeningnya hingga tanggal 30 Juni 2021 ini kita memberikan waktu yang sangat panjang untuk memastikan semuanya bisa mendapatkan kalau misalnya ada kendala teknis dia cukup waktu untuk mendapatkannya saya rasa sekian dari saya mungkin terakhir yang saya ingin ucapkan adalah bahwa ini adalah bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari pemerintah pusat untuk semua jasa guru-guru non-PNS yang sudah ada di negara ini di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer kita dan juga dosen-dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis ini dengan ekonomi bantuan dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita untuk terus berinovasi di bidang pendidikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kita melihat bahwa waktu kemudian jumlah penerima bantuan masyarakat terutama yang mereka di bawah 5 juta pendapatannya dari BPJS tenaga kerja maka kita melihat untuk guru-guru honorer atau tenaga pendidikan yang bukan guru seperti pusat kawan dan yang lain-lain mereka juga pendapatannya juga mungkin banyak yang tadi 1,6 juta di bawah 5 juta atau sampai dengan 5 juta maka kemudian dilakukanlah alokasi bantuan waktu pemerintah memberikan bantuan upah atau bantuan gaji bagi mereka yang pendapatannya di bawah 5 juta kita menggunakan mekanisme BPJS tenaga kerja maupun para guru yang ada di bawah tempatnya Pak Nadiem dan tempatnya Menteri Agama inilah yang kita tambahkan tadi anggaranya untuk bantuan gaji guru honorer di Kemediput dan gaji guru honorer di Kementerian Agama totalnya bisa mencapai lebih dari 2,4 juta orang tadi Pak Nadiem menyampaikan 1,6 juta di bawah Kementerian Pendidikan di bawah Kementerian Agama ada 0,8 juta dan total bantuannya itu juga meningkat dalam hal ini tadi 600 ribu dikalikan atau dalam 3 bulan ditransfer langsung kepada kaum mereka masing-masing dalam hal ini kita tentu mengetahui bahwa ini adalah suatu suasana yang sangat tidak biasa extraordinary makanya pemerintah itu membantu masyarakat melalui identifikasi siapa target grupnya termasuk dalam hal ini masyarakat diberikan bantuan listriknya yang mereka yang listriknya 450 VA dibebaskan selama 6 bulan yang listriknya 900 VA diberikan diskon 50% ini tujuannya supaya karena masyarakat sekarang kegiatannya lebih banyak di dalam rumah maka mereka tidak menjadi beban yang tambahan jadi pemerintah memang membantunya melalui berbagai saluran tadi yang dari sisi targetnya masyarakat yang terutama sangat rentan yang sangat membutuhkan diberikan direct atau langsung baik dalam bentuk bantuan tunai maupun sembako kemudian untuk UMKM yang berkali itu juga kita berikan dalam berbagai bantuan yang diberikan pada mereka melalui jadwal tambahan biaya atau bantuan produktif seperti modal kerja 2,4 juta per UMKM kemudian juga diberikan subsidi bunga supaya mereka meminjam atau pinjamannya yang sekarang dibebaskan bunganya untuk yang pinjamannya kecil banget UMKM itu dan kemudian juga diberikan jeda supaya mereka tidak perlu harus membayar pada saat ekonomi lagi mengalami tekanan jadi memang banyak sekali yang dilakukan pemerintah saya ingin menutup dengan mengatakan dalam situasi covid ini semua mengalami shock sebetulnya APBN yang dikelola oleh pemerintah keuangan negara juga mengalami shock namun tidak boleh dibiarkan bahwa shock itu kemudian menghancurkan seluruh hal dari mulai kesehatan sosial kegiatan pendidikan kemudian dari sisi usaha kecil menengah dan ekonomi maka APBN bekerja ekstra keras kita dibolehkan memiliki defisit di atas 3% itu karena penerimaan perpajakan kita turun semua pembayar pajak sedang kesusahan sebagian besar namun belanja-belanja itu penting sekali bagi kita karena memang masyarakat tidak bisa menunggu dan itulah yang menjadi fungsi peranan penting dari anggaran pendapatan belanja negara atau kebijakan keuangan negara ini yang tadi disebutkan melalui keuangan negara lah negara hadir pada saat rakyat menghadapi kesusahan mungkin itu moga-moga membantu apa yang dipertanyakan tadi terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih